Halo sahabat Pimbi, kali ini Pimbi mau unboxing dan rakit produk terbaru PMB Toys yaitu Offroad K601C. Oke langsung aja kita mulai unboxing. Pertama, cek kelengkapan produk Offroad K601C. Yang pertama yaitu roda depan dan belakang, sendaran punggung, stir, 4 buah velg, as stir dan as roda belakang, penahan belakang, bos roda belakang dan gear dinamo, 1 unit mesin dinamo, charger, footstep atau injakan kaki, skrup, ring, mur dan baut, dan klip pengunci. Ayo kita ke proses perakitan Offroad K601C. Pertama, sebelum kita memulai proses perakitan, berikan alas agar produk tidak tergores dan kotor. Langkah pertama dalam perakitan yaitu pasang penahan belakang agar aman saat digunakan. Jangan lupa kencangkan dengan 2 buah skrup. Untuk pemasangan as roda, terdapat bagian yang berlubang dan tidak berlubang. Bagian yang tidak berlubang berada di bagian luar roda, sedangkan yang berlubang dimasukkan ke dalam lubang roda. Lalu pasang bos roda belakang, dan masukkan as roda belakang ke bodi utama. Pasangkan mesin dinamo pada as roda belakang di sisi lainnya. Pasang gerai penggerak roda. Kemudian kencangkan dengan 3 buah skrup. Masukkan roda belakang, dan pasang ring pada as roda. Lalu pasang klip mengunci dengan memasukkan kedua kawatnya ke dalam lubang as roda. Dan tekuk ujung klip untuk mengunci roda. Untuk pemasangan roda bagian depan, langkah pertama yaitu masukkan ring ke dalam as roda depan. Kemudian masukkan roda, dan pasang ring serta klip mengunci. Langkah terakhir pemasangan roda yaitu pasangkan velg dengan cara ditekan hingga terdengar klik dan terpasang sempurna. Masukkan kabel ke dalam lubang yang terdapat pada bodi utama. Pasang pijakan hingga sesuai. Buka kedua sisi pijakan dengan menekan kunci, lalu geser hingga terkunci kembali. Kencangkan pijakan menggunakan skrup sebanyak 5 buah di sebelah kanan, dan 5 buah di sebelah kiri. Angkat pedal gas, kemudian putar kunci yang terdapat pada bagian bawah pedal, searah jarum jam hingga pedal gas terkunci dan dapat ditekan. Buka kursi untuk melihat bagian aki, kemudian buka penutup aki, lalu hubungkan kabel dinamo yang berwarna kuning hijau, dan pedal gas yang berwarna kuning-kuning satu sama lain. Terakhir, hubungkan kabel aki yang berwarna merah, jika semua perangkat elektrik sudah terhubung, tes perangkat pengisi daya baterai, jika semua perangkat bekerja dengan baik, maka selanjutnya tutup dan kencangkan penutup aki dengan 4 buah skrup. Masukkan as setir ke dalam bodi utama. Lakukan pemasangan setir kemudi dengan cara menyempungkan kabel musik dan klakson. Lalu pasang setir kemudi utama. Pasang baut pengunci pada setir kemudi, lalu kencangkan. Langkah terakhir, yaitu pasangkan sandaran punggung pada bagian belakang jog, hingga terdengar klik. Ini dia, Offroad K601C.